Nah saya mau masuk kepada persoalannya sekarang Saya mempersoalkan itu karena saya lihat Kelambatan-kelambatan Atau saya mau langsung saja pakai bahasanya Bahasanya Menkopol Hukam gitu ya Subsistem-subsistem Mabes gitu ya Nah itu menurut saya juga Salah satu unsurnya yang full power Adalah Satgasus ini Satgasus ini Nah tinggal pertanyaannya Apakah seluruh pasukan atau kekuatan Predisambo dan seluruh kekuatan Satgasus Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Dalam konteks jaringan kekuasaan dan lain sebagainya Uang dan lain sebagainya Apakah digunakan secara maksimal Dalam Apa Mempersulit ya Saya mau bilang Atau melakukan obstruction of justice Nah itu ya Saya pakai bahasa teknis Hukum saja karena saya Bersama Pak Ponto juga Advokat begitu Supaya Supaya kelihatan Tajam Ini digunakan Kalau lihat Cara bertindaknya Kapolri Perbandingan antara Antara Penonaktifkan Kemudian menjadi tersangka Dengan Pada Kadipropam Dengan Penonaktifkan Sebagai Sebagai Ketua Satgasus Dengan langsung Pembubaran Ini kan berarti Ada Ada Kalau kita bandingkan secara Realitas Ini kan ada Hal yang Keras Ekstrim Gitu ya Karena kalau yang Kadipropam kan Oh ya Ini dia melanggar Etik dulu Apa dulu Apa dulu Dipriksa dulu Begini Begitu Begini Begitu Tapi giliran yang Satgasus Langsung Nonaktif Bubar Nah Tapi poin yang paling penting Bagi saya Adalah Bukan Pembubaran Akan tetapi Transparansi Dan Accountability Pertanggungjawaban Medcom.id A part of Media Group Network